Pemilu tampaknya menjadi isu yang paling hangat di tengah masyarakat Indonesia saat ini. Ya, segala hal yang berkaitan dengan pesta demokrasi yang akan digelar serentak pada April mendatang ini terus menjadi perbincangan publik, termasuk dengan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pada Kamis malam, debat perdana yang melibatkan kedua pasangan calon, yakni Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin, serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, turut menjadi salah satu perhatian utama masyarakat beberapa hari ini. Untuk debat ini, KPU pun telah menentukan bahwa yang dibahas adalah tema hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. Berbagi jawaban serta pertanyaan yang dilantarkan oleh kedua belah pihak sempat membuat suasana debat memanas, termasuk mengundang reaksi dari para pendukung masing-masing calon yang menyaksikan langsung. Tidak hanya mengundang perhatian masyarakat luas, pemilu pun rupanya turut menarik perhatian tersendiri bagi para selebriti. Tidak hanya menyuarakan dukungannya terhadap para pasangan calon presiden dan wakil presiden, sejumlah selebriti pun turut berpartisipasi ke dalam dunia politik dengan menjadi calon legislatif. Lantas, apa yang mendorong sejumlah selebriti untuk terjun langsung ke dunia politik? Karena memang 10 tahun terakhir itu saya memang aktif di kegiatan-kegiatan sosial dan juga bergabung dengan elemen-elemen sosial. Karena sekarang ini timingnya sudah insya Allah pas ya. Maksudnya saya pengen terjun supaya lebih bisa menjangkau masyarakat secara lebih konsentrasi lagi, secara lebih fokus, karena disitulah sebenarnya kita bisa berinteraksi langsung, mendengar langsung aspirasi yang ada di masyarakat, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Itulah kesempatan-kesempatan saya untuk bisa berbicara langsung dan mengambil banyak-banyak pembelajaran lah. Ada satu hal yang menarik dari dunia politik ketika kita ingin benar-benar menyadari bahwa aslinya dunia politik itu ketika kita berhasil menggolkan satu tujuan, itu bisa menjadi sebuah hal yang mulia. Untuk itu mudah-mudahan dengan saya masuk politik bisa berkontribusi, terutama khususnya untuk olahraga. Lebih kepada gimana caranya bisa give back aja gitu. Gimana ya, maksudnya aku kadang-kadang suka melihat orang gitu, kenapa masih kayak begini gitu. Aku tinggal di Kalpagading misalnya, terus ada cilincing koja tetangga-tetangga gitu kan. Kenapa setara hidupnya masih berbeda dan lain-lain. Terus kalau misalnya dulu aku bisa bantu sedikit orang dengan kantong aku sendiri gitu kan, tapi kantong aku terbatas nih gitu. Jadi akhirnya kalau jadi wakil rakyat, oh aku bisa punya akses untuk membantu lebih banyak orang intinya itu. Memutuskan untuk terjun ke dunia politik, tentunya mereka pun sudah mempersiapkan kira-kira apa yang akan mereka wujudkan jika terpilih nantinya. Lalu apakah hal pertama yang ingin mereka laksanakan? Kan intinya wakil rakyat itu kan penyambung lidah masyarakat. Kita yang misalnya ada aspirasi apa, kita yang nyampein. Bukan hanya berbentuk materi aja kok gitu. Atau misalnya ada apa, ada yang rusak kek, ada yang tidak tersalurkan bantuannya. Terus KJP, KJS apa, segala macam itu kan kita juga bisa salah satu yang menteriakan lah. Ibaratnya kan seperti itu kasarnya. Termasuk juga dalam hal, ya ada yang masih kesusahan apa. Kita yang mencarikan solusi, kita juga yang menganggarkan, kita yang mengawasi gitu. Kerjasama sama Pemprov DKI, dengan gubernur, wali kota, dan lain-lain. Jadi ya itu salah satunya gitu. Kalau memang kita dikasih kesempatan itu, dan kalau sampai aku terpilih, berarti dipercaya ya yang penting amanah dan memang mau bekerja gitu. Karena memang niat awal aku itu. Dulu aku bisa bantu sedikit orang, sekarang lebih banyak orang lagi. Karena ini anggarannya banyak nih gitu. Tapi yang benar disalurkan, jangan sampai ntar malah aneh-aneh gitu. Pastinya yang saya kedepankan adalah kesejahteraan untuk masyarakat. Karena apa? Saya kebetulan nanti mengincarnya itu komisi D. Komisi D yang membawahi sosial, pemberdayaan perempuan, terus perlindungan anak. Jadi semua ini saling berkaitan. Saya lebih mengutamakan bagaimana supaya saya bisa turun langsung menjangkau mereka, berdiskusi langsung, eye to eye gitu lah. Karena kedepannya, insya Allah saya terpilih, inilah yang harus saya lakukan setiap saat. Kebetulan sekarang saya juga berada di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebagai staf khusus Menteri, saya melihat bahwa masih ada hal yang perlu diperjuangkan, disempurnakan undang-undang keolahragaannya. Visi daripada olahraga itu sendiri, kita sudah jelas. Menciptakan olahragawan, menciptakan atlet. Tapi ukurannya apa? Selain Tina Toon, Jens Halimar, dan Tommy Kurniawan, banyak pula selebriti lain yang turut terjun ke dunia politik di tahun ini. Seperti Jonathan Frizy, Vicky Su, Angel Karamoy, Giring, dan masih banyak lagi. Sebelumnya sudah banyak pula selebriti yang juga sempat terjun ke dunia politik. Dan dibalik banyak selebriti yang berbondong-bondong menjalankan dirinya, rupanya ada sosok yang justru mengundurkan diri dari dunia politik. Iya, siapa lagi kalau bukan Anang Hermansyah. Lantas, apa yang mendorongnya untuk meninggalkan karirnya di bidang yang satu ini? Memang kebetulan aku nggak mendaftar lagi. Aku tidak mendaftar lagi masuk parlemen. Panggilan dari rumah lebih kencang. Jadi, memang di rumah butuh aku untuk memang kebetulan apa usaha yang dilakukan oleh bunda sama anak-anak itu berjalan dan memang membutuhkan keseriusanku juga, butuh tenagaku dan pikiranku. Dan aku harus memilih pada saat itu karena tugas parlemen itu bukan tugas yang mudah bahwa parlemen itu butuh sebuah talenta keseriusan dan belajar setiap hari yang tidak boleh berhenti dan memang membuka kuping segalanya mata untuk mendengar bagaimana apa yang terjadi di Indonesia. Lalu dahulu, apa yang sebenarnya mendorong Anang hingga ingin menjadi wakil rakyat? Ya, perubahan yang pasti aku, apa yang memang menjadi coreku. Coreku adalah di industri musik. Aku memang pelaku industri sudah hampir 35 tahun lebih. Aku malah melintang di sana, industri entertainment. Di situ, aku melihat bahwa potensi republik ini dengan pasar yang besar, penduduk yang besar, dan talenta yang banyak. Aku tidak keinginan bahwa pemain itu nanti adalah orang lain. Dan yang menipat di pasar ini adalah pasar artis lain atau dari negara lain. Itu aku tidak mau. Aku berkeinginan bahwa potensi market yang besar ini menjadi milik kita pelaku industri musik dalam negeri. Namun, di balik lamanya selebriti yang ingin sekali terjun ke dunia politik, ada pula selebriti yang rupanya sama sekali tidak tertarik terjun ke bidang ini. Apa yang menjadi alasan mereka? Anggota Dewan, Shalek, ada juga pernah ditawarin jadi wakil bupati di satu daerah. Dan hampir setiap mau milu gini pasti ditawarin. Cuman aku belum punya kemampuan, belum punya ilmu. Jadi menurut aku, aku jadi warga Indonesia yang baik aja. Karena takutnya saking gak punya ilmunya aku nanti juga gak ada gunanya, gak manfaatnya. Jadi aku mau perhatikan aja lah. Dulu pernah kepikiran pengen banget menjadi, bukan politisi sih, tapi menjadi orang yang bisa mungkin mengubah undang-undang. Ini datang dari pemikiran aktivis lingkungan hidup. Tapi kayaknya semakin kesini, semakin merasa bahwa mungkin pekerjaan saya di kehidupan ini, bukan untuk menjadi seorang politisi, tapi untuk melakukan aktivism atau sosialisasi tentang pentingnya lingkungan hidup. Bukan gak tertarik dunia politik sih, tertarik sih tertarik. Cuman gak mau terlibat langsung itu aja. Kalau ngikutin ya, cuman kalau untuk aktif terlibat rasanya itu bukan dunia aku. Aku senang di dunia film lah. Hidupku di situ, kebahagiaanku di situ. Jadi kenapa harus berpindah? Lalu kira-kira jika para selebriti mendapatkan kesempatan menjadi orang nomor satu di Indonesia, yakni presiden, kira-kira apa yang ingin mereka lakukan? Yang pasti menjalankan Pancasila seluruh-seluruhnya itu penting. Karena itu adalah pegangan kita dalam berbangsa dan bernegara. Bahwa menjalankan Pancasila dengan tepat, itulah akan menyelesaikan masalah Republik ini. Ya kalau aku sih lebih ke pendidikan aja sih. Maksudnya gini, pendidikan itu menurut aku di Indonesia itu masih kurang rata gitu ya. Terus juga tingkat kejahatan di Indonesia itu kan lumayan tinggi karena apa? Karena lapangan pekerjaan itu tidak merata juga. Gimana lapangan pekerjaan yang bisa merata ya itu dengan pendidikan yang merata juga? Yang pasti ya semuanya pasti ingin mensejahterakan masyarakat Indonesia gitu kan. Ya itu yang paling utama sih. Tapi itu sih andai-andai banget lah. Dan programnya kan nggak cukup hanya itu. Tapi secara garis besar ya itu menciptakan Indonesia yang makmur, yang damai. Membangun kepedulian terhadap lingkungan hidup dan mengutamakan undang-undang atau peraturan-peraturan yang melihat keberlanjutannya lingkungan hidup. Karena kalau misalnya semua pohon ditebang untuk menanam apa atau semua lahan dibuka untuk menjadi tambang, suatu saat itu akan hangus, akan selesai semua. Terima kasih sudah menonton!